Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah muwalaf mantan Bupati Banjar Negara Budi Sarwono. Ia merupakan muwalaf yang menjabat-menjabat sebagai Bupati Banjar Negara periode tahun 2017 hingga 2022. Budi Sarwono memiliki banyak kontroversi saat menjabat menjadi Bupati Banjar Negara. Kontroversi terbarunya pada 2022 saat ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana kasus korupsi yang membuatnya harus mendekam di penjara selama 8 tahun. Bahkan sebelum menjadi Bupati, Budi Sarwono mengaku pernah menjadi bandar narkoba. Dia mengungkapkan menjual narkoba jenis pil ekstasi. Dulu saya pernah jadi kapol pil, kepala pengepul pil. Saya dulu pedagang ekstasi. Ucapnya seperti dikutip dari kanal Youtube selebritis berjudul, Blak-Blakan. Bupati Banjar Negara jadi pedagang ekstasi di masa muda part 2A. HPS tanggal 17 Oktober. Tidak hanya menjadi bandar narkoba, Budi juga mengaku ikut mengonsumsi obat terlarang tersebut. Sampai akhirnya dia dinyatakan meninggal akibat overdosis. Ketika divonis meninggal, Budi mengaku bermimpi dihajar sekelompok orang berpakaian putih. Lalu ada anak kecil yang menasihatinya untuk mengucap istighfar. Budi yang saat itu sudah dinyatakan meninggal dunia dan berada di ruang jenazah, mendadak kembali hidup atau mengalami mati suri. Kalau kata dokter, saya sudah diikat semuanya, sudah di kamar mayat. Terus saya teriak-teriak ditolong sama dokter, terus kembali sehat, bebernya. Tidak lama setelah kejadian tersebut, Budi mengucap dua kalimat syahadat dan resmi menjadi muwalaf. Ia pun membuang segala harta yang dihasilkan dari berjualan narkoba. Saya tenang, ekstasi saya buang semua, hasil kekayaan saya dari ekstasi saya bagikan semua, pungkasnya. Allahu alam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.